Yayasan Sulumuswantara Bakti atau YSNB kembali melanjutkan diskusi panel serial Membangun budaya bangsa dan nilai keindonesiaan demi masa depan bangsa Kali ini pada diskusi yang berlangsung di ASEAN ROM, Hotel Sultan Jakarta Pada tanggal 5 September 2015, mengambil tema Sejarah Peradaban dan Pancasila Adapun yang menjadi pembicara adalah Dr. Yudi Latif dan Prof. Dr. Daud Arista Nudirjo Sementara yang menjadi moderator adalah Insinyur Ahmad Rizali Diskusi panel serial membangun budaya bangsa dan nilai keindonesiaan Demi masa depan bangsa tersebut akan berlangsung dari bulan Agustus 2015 sampai dengan November 2016 Kemudian mengutamakan pelayanan, kita harus menyadari bagaimana sebagai perantara dan fasilitator Serta tidak menguasai proses produksi komoditas Masyarakat pesisir dan pulau itu lebih mengutamakan pelayanan Ini terjadi juga di zaman Silih Jaya dan macam baik Dilahirkan ada makhluk baik dan ke Singapura Kultik-kulturan yaitu pelayanan yang baik tentu tidak memandang buru dan warna kulit Sebaliknya, tuntutan itu justru menubuhkan sifat menghargai orang Karena itu masyarakat pesisir dan kepulauan tumbuh menjadi masyarakat yang multikultural Di Silih Jaya hidup berbagai komunitas dengan latar belakang agama yang berbeda Baik Buddha, Hindu, Kristen, dan Islam Mereka berasal dari berbagai negara di Asia, bahkan juga dari Afrika Juga di Majapahit, di Ulang Risale yang sama Daya kelautan Masyarakat kita sering memiliki mitos bahwa sumber daya laut itu tetap melimpah dan tidak terbatas Ada anggapan jika sumber daya melipis di suatu wilayah Akan dapat diperoleh di tempat lain Jadi laut itu sebagai ruang bebas akses Ya, open access Atau seakan-akan romance territory Ya, bahkan ya Para orang yang bergaul dengan laut Itu menyadari bahwa wilayah laut itu ada batasnya Ini bergeser dari Eropa ke Samudera India dan Pasifik Nah, juga dicatat bahwa sekarang ini muncul dua polon Yaitu Cina dan India Yang akan menjadi bagian dari diupamakan sama seperti ketika Jerman abad 19 dan USA awal Amerika abad 20 Analis yang lain juga mengatakan hal yang sama Pada abad 21 ini Itu yang muncul adalah India dan Cina Yang kemudian akan menjadi kutub yang memecahkan dulunya Eropa Apa, Western ya, Western Eropa dan Amerika Nah, pada posisi yang kurang lebih sama Dulu kita kan juga menghubungkan antara India dan Cina Nah, kalau kita tidak bisa mengambil momentum ini Kita mungkin tidak akan menjadi seni jaya versi modern Secara primordial, orang kepulauannya melihat ibu primordial itu sebenarnya kalau tidak dulu Karena lautan itu adalah tempat horizon di mana mereka hidup Belum lagi tadi, ketika orang-orang yang tadinya dalam satu datang berpencara ke sana kemari Selalu ada imajinasi, selalu ada impian untuk pulang Homesigness selalu Dan selalu ingin melihat lautan itu sebagai ibu yang ingin menyatukan kembali orang-orang yang terpencara itu Maka boleh digunakan seluruh kebudayaan kita ditempat di lautan Makanya se-imulasi promodianan Tato secara baik mengatakan bahkan bahasa Indonesia itu ditempat di lautan Ditempat di air Pertama, dari yang paling mudah, sifat air adalah mengalir Air yang tergenang akan menjadi beku dan menjadi penyakit Maka orang-orang yang hidup di dalam posmologi air itu hidupnya pantari, mengalir Mengalir, tidak membeku Dia anemic biar Dan tadi juga Dan ini moyang kita yang tersebar selalu ingin mencari kembali Ada homesigness untuk mencari Mencari di cemu dan itu adanya di lautan Kalau ada orang-orang datang ke satu pulau Menyadari bahwa siapapun akan mengalami pengalaman yang sama Maka akan menerima pendatang itu, baik itu pendatang yang untuk berdagang atau mungkin karena mungkin terdampar Dengan sikap ramah, ternyata buka, menolong Karena dia juga punya semacam persepsi diri Kalau mereka juga mengalami hal yang sama di lautan Pasti akan meminta pertolongan dari orang-orang di kepulauan itu Jadi memunculkan semacam peaceful coexistence sejak awam Jadi, orang-orang yang datang harus timah sebagai saudara Dan kalau mereka terdampar di situ Karena perangnya rusak dan lain-lain Itu juga harus dilayani Karena pengalaman yang sama akan menimpa mereka Di dalam proses-proses penjelajahan itu Jadi, peaceful coexistence itu mulai terjadi Sifat lautan juga di dalam keluasannya itu mampu menyerap dan membersihkan Sifat lautan itu kan memang dalam keluasan air itu menyerap apapun serang Tanpa memotori lingkungan kita Jadi, dia serap unsur-unsur pengaruh dari India Tapi dibersihkan tanpa memotori keharifan-keharifan yang sudah ada Dia serap dari unsur pengaruh dari China Tanpa memotori lingkungan kita Serap dari pengaruh Arab, Islam Tanpa juga membunuh atau memotori lingkungan kita Dan lain-lain Oleh karena itu yang terjadi di masa lalu Bukan orang Nusantara di India kan Atau orang Indonesia di China kan Atau orang Indonesia di Wahab kan atau di Arab kan Tapi unsur-unsur pengaruh dari luar itu kemudian di proses indigenisasi Diserap unsur-unsur yang terpentingnya kemudian dikawinkan dengan elemen-elemen lokal itu Wayang ulit Wayang ulit itu satu tradisi sudah ada sebelum ada Hindu sebenarnya Terlalu itu kemudian unsur-unsur baru dari India Seperti cerita-cerita Ramayana, Mahabharata Itu nyambi loh Dan itu bisa memperkaya Wayang ulit itu menjadi sesuatu yang jauh lebih menarik Bukan berbagi nilai-nilai keadilan Bahwa setiap manusia sebagai makhluk jasmani dan merohani Perlu pakaian, perlu tandang, perlu pangan Perlu jalan, perlu rumah Cara kita berbagi kasih dengan semua manusia Dengan berbagi kebetulan-kebetulan kahidia jasmania Itu yang sebut dengan keadilan sosial Oke Nah itu fundamen kita Pancasila Perlepansi Pancasila yang 5 tadi 5 jadi 33 menjadi 1 itu Bagi Oke atau saya simpulkan ya Kelima jadi 331 Dasar yang mengikat seluruh sila-sila Pancasila Oke karena itu adalah kasih saya Hubungan kasih saya yang dengan Tuhan Hubungan kasih saya yang berdua sama makhluk di dunia ini Hubungan kasih saya yang berdua sama Warga yang berdua sendiri Hubungan kasih sayang di dalam cara kita memberi daulat Bagi setiap pribadi Dan hubungan kasih sayang dalam membagi kebetulan-kebetulan jasmania Nah kasih sayang ini dalam bahasa Bungkara sebut dengan gotong royong Jadi gotong royong disini lebih dari sekedar Makanya dia bilang gotong royong lebih dinamik ketimbang kekeluargaan Kalau keluarga itu kalau saya lahir sebagai orang Sundara Kalau orang Sundara saya anggap sebagai Sundara Gotong royong adalah satu active engagement Satu peneribatan aktif untuk pasitologi dengan segala perbedaan Jadi saya tidak bisa mengatakan Ya sudah yang Kristen, yang Kristen, yang Hindu, yang Sindu, konowai, saya orang Islam Bukan Kita juga harus aktif memahami Paling tidak singgalkan oleh pertentukan bagaimana keyakinan-keyakinan mereka Sehingga di dalam pergaulan kita tidak bisa Bisa berkempati terhadap perbedaan-perbedaan itu Kalau sekarang dikaitkan dengan penemuan Saya berbicara mengenai Saya berbicara mengenai Bisa sesuatu yang Untuk menghadapi globalisasi sekarang Lalu selama ini Bagaimana kekuatannya Karena apa yang kita harap ini Bisa itu tidak menjadi sesuatu yang hebat Selama ini Itu ada sejumlah giliran-giliran yang disampaikan Nah, sementara tadi Pak Ibu bilang Filosofi segera selah Yang kedua Pancasila sebagai Weldanshow Kedua mananya harus kita pahami secara baik-baik Ketika dia menyebut Pancasila sebagai Filosofi segera selah Itu dasar filsafatnya Yang menyebutnya kurang lebih empat kali Plus satu filosofi seprinsip Tapi ketika dia menyebut yang akshow Saya hitung sampai 31 kali Pancasila sebagai filosofi segera selah Itu dia terjemahkan Dia dipeniskan Pancasila sebagai filosofi segera selah Pancasila sebagai fundamen Filosofat, pikiran Yang sederhana dalamnya Jiwa hasrat yang sederhana dalamnya Untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka Nah, dengan pengertian lain Pancasila sebagai filosofi segera selah Itu identik apa yang kita sering sebut Sebagai Pancasila sebagai dasar negara Atau yang lebih lengkap Sebenarnya Dasar filsafat negara Jadi Pancasila sebagai filsafat Kenegaraan Nah, diatas Nasionalist Nasional Sosialistis Belanshow Lenin mendirikan negara Soviet Diatas Maksistis Historis Materialistis Belanshow Nippon mendirikan negara Diatas Keno Terus Saudi Arabia Dan lain-lain Jadi Kisah-kiranya Mengasosiasikan Belanshow Itu Hampir Mirip dengan Ideologi Tapi sebenarnya Begini Perbedaan antara Filosofat Belanshow Atau pandangan dunia Pada dasarnya Bisa dikatakan Begini Bahwa Yang namanya Filosofat Itu Ada di lingkungan Pengetahuan Sifatnya Rasional Teoretik Dan oleh karena Itu punya Klaim universal Sedangkan Beratang Syaom Itu Sifat ada Di lingkungan Hidup Yang merupakan Yang eksis Nilai-nilai Yang eksistensial Yang historical Dan oleh karena Jadi pendirian Hidup Di lingkungan Masyarakat Jadi Beratang Syaom Itu satu Pandangan Hidup Yang Eksis Historis Dalam kenyataan Masyarakat Dan oleh karena Itu nilai-nilai Ini menjadi Pendirian Sedangkan Filosofat Itu Bangunan Teoretik Pengetahuan Sistematik Adanya Lingkungan Pengetahuan Tapi kemudian Bung Karno Ingin Jadi Oleh karena Itu Beratang Syaom Tidak selalu Menjadi Filosofat Sebaliknya Beratang Syaom Sebagai sistem Berpikir Tidak otomatis Menjadi Beratang Syaom Bung Karno Ingin Pancasila Yang tadinya Basal Dari Kearifuan Kearifuan Lokal Dan bagai tempat Itu Ingin Sekargus Menjadi Itu Siapa Negara Jadi Dia Ingin Bagaimana Nilai Kearifuan Lokal Supaya Tidak Berhenti Dalam Lokal Lokal Tasnya Nilai Nilai Kearifuan Harus Di Abstraksikan Disistematisasikan Diteoretisasikan Sehingga Itu Kemudian Sistem Berpikir Yang Bisa Diterapkan Di Seluruh Bagian Jadi Jadi Diterapkan Kearifuan Lokal Yang Berserat Begitu Lupa Itu Harus Diteorisasikan Sehingga Menjadi Satu Sistem Berpikir Untuk Sabat Tidak Semua Hal Pandangan Dunia Di Masyarakat Kita Diterapkan Lokal Itu Bisa Dijelaskan Dan Masyarakatnya Menjelaskan Dalam Konsepsi Teoriti Jadi Orang Dayak Punya Kebiasaan Kalau Dia Ingin Ada Orang Sakit Terus Diambil Sejumput Siri Itu Seperlunya Aja Karena Mereka Punya Fisip Apa Yang Diambil Dari Alam Kembalikan Sisanya Pada Alam Jadi Jangan Hanya Konsumer Dari Alam Apa Yang Diambil Dari Alam Kita Harus Berkontribusi Kosmos Oleh Kali Itu Dia Ambil Jumput Cukupnya Setelah Sejumput Yang Dia Perlukan Itu Kemudian Entah Bagaimana Ada Kebiasaan Dayak Dia Masukkan Ke Tanah Bekas Obat Itu Tanaman Obat Itu Logam Jenis Paku Orang Dayak Tidak Pernah Menjelaskan Secara Teoritis Ilmiah Apa Hubungan Antara Logam Yang Dia Tanam Ke Tanah Itu Dengan Keseluruhan Seimbangan Kosmos Baru Barangan Dunia Pengetahuan Yang Menteorisasikan Mengeliti Mengambil Satu Teori Bahwa Ternyata Logam Yang Ditanam Ke Tanah Itu Menjadi Medium Menggumburnya Kembali Mikroba Menghidupkan Mikroba Menggumburkan Mikroba Dia berkontribusi Pada alam Jadi Begitupun Baduy Dan lain-lain Sampai Secara ini Kita tidak pernah Ada cerita Di Baduy Ada orang Kelaparan Mereka Sudah punya Sistem Bagaimana Merisau Makanan Merisau Membuat Lumbung Dan lain-lain Selalu tahu Kapan mereka Harus Memotong Memotong Dan lain-lain Tapi Sebenarnya Tidak pernah Dijelaskan Apa hubungan Semua ini Kenapa Harus Memotong Tidak pernah Dijelaskan Secara Teoritik Oleh karena Itu tetap Dia menjadi Kearifan Yang simpannya Lokal Yang hanya Dipahami Mitos-mitos Lokal Pajas Ini Dilever Kearifan Yang Powerful Ini Disistematisasikan Diteorisasikan Menjadi Satu sistem Berbisah Sehingga Seluruh Kearifan Kearifan Ternyata Ada titik Temu Satu sama Lain Ada titik Temu Satu sama Lain Ternyata Semparan Kearifan Punya Nilai-nilai Yang secara Teoretik Bisa Djalankan Pajas Sistem Bilsapapun Tidak Kita Kembangkan Sebagai Sistem Berpikir Dan Jadi Paradigma Yang berkembang Di Stakultas Ekonomi Hukum Dan Lain Lain Paradigma Yang Berasal Sistem Bilsapapun Yang Sama Sekali Berbeda Dengan Bajas Jadi Jadi Ketika Kita Mengalut Bahwa Common Denominator Kita Pancasila Yang Mengakui Multikulturalisme Ini Artinya Berarti Itu sudah Maksud Dalam Nilai-nilai Pancasila Itu Sediri Jadi Kita Tetap Saja Bisa Multikulturalisme Jadi Kita Tidak Mengalut Dalam Pancasila Selalu Tungga Tidak 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 Mereka Mengalami Apa Karena Pancasila Otomatis Nantikan Pernyataannya Sebagai Biniha Tungga Ika Jadi Satu Itu Beragam Nah Itu Kalau Kita Menyangka Multikulturalisme Artinya Kita Menyangka Kebinihaan Kita Tungga Ika Lagi Nah Itu Teratak Pada Perbedaan Atau Mungkin Apakah Ada Perbedaan Antara Multikultural Yang Saya Pikirkan Gak Mungkin Multikultural Yang Kupikirkan Konsepnya Karena Multikulturalisme Ini Juga Banyak Sekali Aliran Seperti Tadi Dikatakan Oleh Bungu Yudir Bahwa Dia Pak Gagal Kamerun Mengatakan Multikulturalisme Tidak Cocok Jerman Mengatakan Multikulturalisme Tidak Cocok Karena Pemahaman Mereka Tentang Multikulturalisme Sebetulnya Berbeda Dengan Kebinihaan Yang Ada Di Indonesia Multikulturalisme Indonesia Mereka Adalah Sesuatu Yang Bahan Soalnya Barangkali Di Situ Kemudian Sumpah Bapak Di Ia Penergi Leadership Jadi Sebetul Orang Di Jawa Kemudian Mereka Harus Menundukkan Semua Dengan Polar Kekuatannya Polar Bunya Itu Menciptakan Kasih Saya Sama Seperti Agama Agama Semuanya Mengatakan Itu Intinya Adalah Kasih Sayang Jadi Kita Harus Melihat Bahwa Kasih Sayang Itu Menjadi Peragian Sending Ereksi Dari Perpikasin Itu Untuk Memahami Kancasira Di Dalam Konteks Mengatakan Ketenggung Tenggung Untuk Merubah Mental Modus Ini Diadakan Memang Revolusi Kebudayaan Dimana Bila Status Cinta Harta Hilari Itu Ini Dihabisin Dengan Satu Jenis Mental Namanya Mental Pengorbanan Atau Pelayanan Anyway Nah Berikut Pancasila Sistem Ini Dinamik Tidak Hanya Diteriminasi Atau Satu Aspek Tapi Ketiganya Ini Harus Bersinambung Satu Sama Lain Dan Pancasila Melahirkan Satu Teori Yang Luar Liasa Teori Ini Udah Menurut Saya Teori Yang Paling Proposional Dan Paling Fit Untuk Menyelesaikan Problem Problem Global Hari ini Pertama Basis Mental Kultura Apa yang Diperlukan Itu Ada Di Sila Satu Sila Dua Sila Tiga Yaitu Masyarakat Religius Yang Berperi Kemanusiaan Yang Egaliter Mandiri Amanat Tak Memuja Materialisme Hedonisme Menjali Persatuan Tergoreng Dengan Semangat Pelayanan Itu Inti Mentalnya Jadi Gila-gila Masyarakat Sila Satu Kedua Kemanusiaan Konsekuensinya Di hadapan Tuhan Dan Kemanusiaan Semua manusia Ketara Merayakan Prinsip-prinsip Meritokrasi Oleh karena Itu Juga Orang Harus Mandiri Gak Boleh Bangsa Kita Tulian-tuliannya Didiktir Bangsa-bangsa Lain Karena Penjajah Itu Kemerdekaan Hak Segala Bangsa Itu kan Statement Dari Kemandirian Bahwa Kemerdekaan Hak Segala Bangsa Maka Penjajah Di atas Dunia Puskab Kita Menurut Ketutu Yang Sepakati Bersama Yang Kita Menangkan Sebagai Majas Menangkan Majas Juga Tidak Sekali Jadi Mereka Juru Saya Tolong Majas Juga 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 yang tentunya kita pakai yang mempunyai kekuatan di SDI yang sudah adalah pembuka selatan ini berarti bahwa yang lebih baik kita bilang satu nilai yang akhirnya harus kita sepatutnya malah bahwa bulan hari ini kita pakai tidak ada konteks tulang ini paling terlalu tunjuk rasional membuat negara yang merdeka bersatu dengan animasi yaitu hanya bisa terjadi kalau kalau istilahnya bujir dari apa yang tengahnya politik integrasi nasional dari negara mungkin tiga kompon yang benar-benar ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan dan integrasi menimbulkan SINERDI, dari SINERDI itu ada kekuatan yang dari sebabnya mendapatkan tujuan nasional kalau tidak bagaimana kita mendapatkan tujuan nasional biasanya apa, kekuatan apa kita pakai, kekuatan itu ada tiga SINERDI dari komponnya dan SINERDI itu yang paling besar SINERDIDI itu adalah persatuan persatuan ada wilayah yang layak, layak dengan komponnya dan untuk dilihat kompon itu langsung dikasih demikian reporter ngomans.com.tv Nomi, melaporkan dari Hotel Sultan, Jakarta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih